Yo halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo ya bertempatan di hari ulang tahunnya video kali ini Omuzo mau bahas tentang sang sutradara yang berperan besar dalam franchise Ultraman ya siapa lagi kalau bukan Kiyotaka Taguchi so gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya let's go guys Ya sutradara Jepang yang lahir di Hokkaido pada tanggal 7 Mei tahun 1980 bernama lengkap Kiyotaka Taguchi ya beliau pastinya sudah tidak asing ya di telinga para pecinta Ultraman ya dikenal dengan sutradara dari Ultraman X Ultraman Orb dan Ultraman Z dalam gaya penyutradaraannya ia seringkali terinspirasi dari beberapa film Kaiju dia sangat berbanding terbalik dengan Sakamoto Koichi yang suka dengan adegan action ya tentunya gaya yang khas karena dia mempunyai pengalaman dalam beberapa film Kaiju diantaranya dia menjadi asisten direktor spesial efek dan art dalam beberapa film Godzilla yang mana adalah Godzilla vs Megaguirus Godzilla Mothra dan King Ghidorah pada tahun 2001 dan masih banyak lagi dalam wawancaranya pada channel Suburaya dia juga mengatakan gaya gaya direktornya sangat terinspirasi dari karya Steven Spielberg ya beliau memang fans berat dari Steven Spielberg itulah mengapa gaya direksinya banyak terinspirasi dari sana dalam wawancara Suburaya juga beliau menceritakan Kaiju apa dan seri Ultraman apa yang menjadi favoritnya beliau menjawab dia sangat menyukai Kaiju Jamila karena dari kisahnya yang sangat menyedihkan dan untuk seri Ultra dia sangat menyukai Ultraman atau manisan alias Ultraman Hayata ya dia diceritakan sangat gembira ketika mendengar berkabar bahwa Ultraman tayang juga di Amerika terlebih lagi pada saat itu dia menyutradari Ultraman Z dan para warga sana juga antusias menonton hingga Ultraman Z teman-teman wah panjang loh itu Ultraman sampai Ultraman Z ya teman-teman ya beliau memang pernah diundang dalam acara Gifes pada tahun 2017 dan beliau sangat antusias karena disana banyak yang mengenal Ultraman X yang pada sewaktu itu itu sedang tayang ya disana wah beliau sangat berjasa dalam franchise ini itu terlihat dari kesuksesan Ultraman Orb karena dia berhasil menerapkan konsep fusion dan kekuatan Ultra sayangnya konsep ini malah disalahgunakan ya oleh Bandai untuk membuat mainannya yang sehingga konsep itu dipakai terus-menerus hingga terkesan kurang kreatif ya teman-teman teman-teman terlihatnya waduh Bandai tahu aja ini ngeliat cuan ya hahaha ya sedangkan pada Ultraman Z mampu membawa balik pasukan tempur yang sudah absen selama dua tahun ya teman-teman semua yang dia lakukan ini ini berkat Taguchi alhasil Gatselek juga menjadi terwujud ya alasan kenapa pasukan tempur absen selama dua tahun karena dianggap Suburaya tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan teman-teman sementara itu Kyoto Kataguchi dengan tegas meminta balik formula pasukan tempur dan masih bisa meraih pendapatan malah dia mendapatkan penghargaan dari Seiyun reward Wow ya dia malah mendapatkan penghargaan dari Ultraman Z yang pada waktu itu memang booming sekali ya teman-teman ya ya kesuksesan ini juga akhirnya dia mendapatkan kepercayaan oleh toy studio untuk menyutra dari serial kiramager pada episode 1933 dan di luar dugaan hasilnya sangat luar biasa dan beda dengan garapan studio toy pada sebelumnya ya kesuksesan itu pun berlanjut hingga akhirnya dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi sutradara spesial efek pada movie Kamen Rider Black Sun di masa mendatang ya teman-teman waduh semoga makin sukses ya untuk Pak Kiyotakata Gucci ya jadi gini guys pembahasan dari bapak sutradara tercinta kita ya So kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah